selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemampuan hantar arus dari kabelnya ini lebih kecil dari arus beban jika kita perhatikan MCCB yang digunakan disini adalah MCCB 50A ingat dalam pemilihan MCCB arus nominalnya juga harus lebih kecil dari kemampuan hantar arus dari kabel sedangkan kabel ini sendiri berdasarkan data yang tertulis pada isolasi kabelnya ini kemampuan hantar arusnya ini lebih besar dari 50A kemudian pada saat dialir di beban jika Anda perhatikan disini sudah kita tambahkan alat ukur nah arus yang mengalir ini juga masih lebih kecil atau masih lebih jauh dari 50A jadi untuk kasus ini patut dicurigai bahwa penyebabnya panas yang timbul pada bagian ini, ini akibat koneksi pada bagian ini itu kurang baik atau bisa jadi juga kontak yang ada di dalam MCCB-nya ini ketika berada dalam kondisi on koneksi dalam MCCB-nya ini juga kurang baik jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa jadi karena koneksi pada bagian ini bisa jadi juga koneksi yang ada di dalam MCCB-nya nah dan ternyata untuk kasus ini setelah dilakukan perbaikan pada bagian kabel ini jadi skunnya ini diganti kemudian bagian ini dipotong sedikit ya dipotong kemudian yang dipotong tadi kita hubungkan dengan skun yang baru kemudian kita koneksikan lagi pada terminal MCCB-nya ternyata suhunya disini menjadi normal nah ini merupakan hasil perbaikannya jadi bagian kabel yang isolasinya tadi sudah mulai mengelupas kita potong kemudian kita sambungkan dengan skun yang baru selanjutnya skun atau kabel tadi kita sambungkan ke MCCB-nya nah ini merupakan penunjukan arus beban yang mengalir jika kita perhatikan disini arus bebannya baik pas A-R, pas A-S, dan pas A-T-nya ini hanya berkisak belasak ampere ya jadi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kemampuan antar arus dari kabel maupun MCCB yang digunakan oke jadi jika kita menemui kasus dimana ada panas yang berlebih kemudian panasnya itu ternyata hanya berada di sekitar koneksi kabelnya maka patut kita perikai bahwa sebenarnya panas tadi timbul akibat koneksi yang kurang baik tentunya koneksinya arus kita perbaiki oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati